Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bilalamin Sahabat-sahabat Kita Tampak terasa sudah di penghujung Ramadan ya Subhanallah Suatu Perjuangan yang luar biasa Suatu Momen yang sangat baik untuk Pendidikan Bagi kita Untuk kehidupan kita Dalam suasana Ramadan ini Ramadan sudah Selama sebulan penuh Mendidik kita Untuk bagaimana Memaksimalkan kehidupan kita ini Untuk beramal soleh Untuk menjaga diri kita Untuk melakukan yang terbaik Ramadan mengajarkan kita Untuk berpuasa Untuk menahan lapar Harus Menahan kesabaran Menahan diri Untuk tidak melakukan Perbuatan-perbuatan yang sia-sia Maupun perbuatan-perbuatan Yang mengerah kepada kemaksiatan Ramadan sudah mendidik kita Untuk disiplin Untuk lebih banyak Melakukan kebaikan-kebaikan Nah mudah-mudahan Semangat Ramadan ini Senantiasa bisa Menjadi semangat kita Dalam kehidupan Keseharian kita Semangat berpuasa kita Kita terus melakukan Keseharian kita Untuk berpuasa Misalnya kita bisa meneruskan Kepada Saum Sunnah Saum Daud Atau Saum Senin Kemis Agar kita Senantiasa Menjadikan Diri kita Terbiasa dengan Menahan diri Dari Perbuatan yang sia-sia Menahan diri Dari hal-hal Yang membuat Hidup kita ini Tidak punya makna Nah Sahabat sekalian Ramadan Sudah banyak Mengajarkan kita Untuk menjaga Lisan kita Untuk Tidak terkata sia-sia Di bulan Ramadan ini Kita dididik Untuk tidak melakukan Hal-hal tersebut Nah Mudah-mudahan Selama sebulan Pendidikan dari Allah ini Menjadikan Keseharian kita Untuk senantiasa Bisa Menjauhkan diri kita Dari perbuatan-perbuatan Yang kita tahan Di bulan Ramadan Salat Sunnah Kita sudah dibiasakan Salat sunnah Setiap malam Selama bulan Ramadan ini Dengan Penuh keimanan Penuh keyakinan Kepada Allah Juga Di bulan Ramadan ini Allah Mendidik kita Untuk memperbanyak doa Menguatkan Keyakinan kita Akan Ijabahnya Doa-doa Mudah-mudahan Pendidikan di bulan Ramadan ini Menjadi spirit kita juga Dalam kehidupan sehari-hari kita Tetap Menjadikan doa ini Menjadi Jalan kita Untuk Merubah takdir Allah Untuk meminta Memohon Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Dengan doa ini Kita menggantungkan Harapan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Spirit yang selanjutnya Dalam Di bulan Ramadan Yaitu Memperbanyak Membaca Al-Quran Saat bulan Ramadan ini Kita dididik oleh Allah Untuk Memperbanyak Baca Al-Quran Karena keutamaan Membaca Al-Quran Itu satu hurufnya Sepuluh kebaikan Nah Di bulan Ramadan Kita sangat bersungguh-sungguh Sangat serius Sekalian Untuk Membaca Al-Quran Mudah-mudahan Spirit Ramadan Dalam Membaca Al-Quran ini Terus Menjadi Keseharian kita Menjadikan Al-Quran ini Sebagai pedoman Menjadikan Al-Quran ini Menjadi bacaan Yang membuat kita Semakin Merasakan kenikmatan Berinteraksi dengan Al-Quran Sahabat sekalian Di Ramadan juga Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Menjaga Dari kita Dari hal-hal Melakukan perbuatan yang sia-sia Memandang Yang sia-sia Memandang yang Dilarang oleh Allah Kita sangat menjaga sekali Agar Upaya Saun kita ini Mendekati Kesempernaan Nah Mudah-mudahan Pembiasaan Selama Bulan Ramadan ini Spirit Ramadan Untuk menjaga Diri kita Dari Kemaksiatan Pandangan kita Dari kemaksiatan Perbuatan kita Yang ingin Bermaksiat Di bulan Ramadan Dilatih Untuk ditahan Mudah-mudahan Spirit Ramadan Untuk menjaga diri Dari kemaksiatan ini Semakin Bisa Dijalankan Pada Keseharian kita Sahabat sekalian Spirit yang Selanjutnya adalah Bagaimana Mengisi Hari kita Dengan istighfar Dengan Memperbanyak Istighfar Nah Ini Harus menjadi Spirit kehidupan kita Istighfar ini Menjadi Bagian Dari Keseharian kita Agar Apa Agar Allah Senantiasa Menolong kita Karena setiap Istighfar itu Akan Menghapuskan Dosa-dosa kita Bagaikan air Menyiram api Memadamkan api Nah Itulah Istighfar Nah Semangat Ramadan Spirit Dalam istighfar ini Menjadi bagian Dalam kehidupan kita Juga Di bulan Ramadan Kita diajarkan Bagaimana Bersedekah Rasulullah S.A.W. Mencatatkan Sedekah kita Di bulan Ramadan Seperti Angin Luar biasa Sangat Sangat Royal kita Di bulan Ramadan Mudah-mudahan Sedekah ini Menjadi bagian Dari kehidupan Kita sehari-hari Yang Terus kita Lakukan Di bulan-bulan Di luar Ramadan Di dalam kehidupan kita Menjadikan sedekah ini Berarti bagian Kehidupan kita Menjadi Tata nilai Dalam Diri kita Mudah-mudahan Allah S.W.T Memudahkan Dalam Setiap kehidupan kita Dalam setiap Urusan kita Dengan Bersedekah Sahabat sekalian Beberapa Banyak Spirit Ramadan Ini mudah-mudahan Bisa Terus Menjadi Bagian Dari kehidupan kita Dalam kehidupan Sehari-hari Semoga Allah S.W.T Menolong kita Semua Untuk istiqomah Melakukan kebaikan Istiqomah Melanjutkan Perbuatan-perbuatan Baik kita Dalam pendidikan Bulan Ramadan Demikian Bila hitapikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah Berzabda Khairun Nas An Fa'u Minnas Sebaik-baik Dari kalian Para manusia Adalah orang Yang memberi Manfaat Bagi orang lain Maka Orang beragama Di dalam Islam Ini harus Nafi'un Lewairi Memberi Manfaat Bagi Orang lain Saat ini Banyak Kita ketahui Berapa Banyak Orang Yang Bekerja Harian Terdampak Dari COVID-19 Orang-orang Yang Dibihaka Dari Kerjanya Para tenaga medis Kekurangan APD Maka tugas kita Siapa yang peduli Dengan sesama Maka yang di langit pun Akan peduli Kepada kita Semuanya Salurkan Zakat Infak Sotakoh Anda Wakaf Anda Ke Las Nas Di Tipe Dunia Insya Allah Amanah Barokah Manfaat Dunia Sampai Akhirat Saya Ustaz Dijayanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton